Intro Hingga Desember 2018 ini jumlah tunggakan iuran peserta mandiri Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Kota Batam, Kepulauan Riau mencapai lebih dari 51,6 miliar rupiah Jumlah iuran yang sudah dibayarkan oleh peserta mandiri tercatat hanya sekitar hampir 59 miliar rupiah atau sekitar 52,95 persen dari jumlah 109,7 miliar rupiah yang seharusnya diterima oleh BPJS Kesehatan Jumlah ini masih di bawah rata-rata nasional yang pembayaran iurannya mencapai angka di atas 60 persen Kepala Bidang Penagihan dan Keuangan BPJS Kesehatan Cabang Kota Batam Muriawan mengatakan tingkat kepatuhan peserta mandiri BPJS Kesehatan di Batam memang masih rendah Banyaknya pemutusan hubungan kerja di sejumlah perusahaan menjadi salah satu penyebab tingginya tunggakan iuran Yang mandiri kalau kita melihat masih dilemanya di sama seperti tahun-tahun sebelumnya bahwasannya ini mungkin kebanyakan itu berakibat dari tidak adanya lapangan pekerjaannya Jadi peserta yang tadi sudah terdaftar dari BPJS Kesehatan melalui peserta PT UBU kemudian tidak disambung lagi pekerjaannya atau sehabis kontrak ataupun ada PHK seperti itu BPJS Kesehatan telah memberikan berbagai kemudahan bagi peserta untuk menunaikan kewajibannya membayarkan iuran dengan cara memperluas kanal pembayaran ada juga yang melalui program angsuran Koperasi Nusantara cicilan iuran melalui BNI SMS Blast laku pengingat bayaran iuran dan auto debit melalui BRI, BNI, serta Bank Mandiri dari Batam, Kepulauan Riau Andri Sofian melaporkan